ya Halo semuanya jadi disini saya mau sesuai judul ya sesuai judul saya bakal ngasih tahu kalian beberapa kesalahan yang newbie sering lakukan newbie dan banyak dari apa ya banyak dari veteran udah ngerti dan mereka manfaatin itu di satu newbie itu kebanyakan masih bingung antara Elder Rift antara leveling di jalan sama party pakai bestiari gitu beti adikan kalian udah tahu lah ya banyak kan sama spam dungeon dan lain-lain tuh yang mana yang paling cepat jadi disini saya mau kasih tau kalian kalau leveling itu paling cepat itu semuanya adalah di bestiari Kenapa karena kalian bakal dapat combo dari dari kill yang tidak putus-putus kalau kalian main party berlempat dan party lampak ya dan juga bestiari ini xp-nya berkali-kali lipat dari masukin masuk ke dungeon ataupun Elder Rift harus masuk berkali-kali juga jadinya saya udah cobain semuanya dan emang paling cepat itu bestiari tapi itu bukan buat GB jadi kalau misalnya kalian mau GB emang kalau mau GB banyak yang ngerasa Elder Rift lebih cepet bang kalau gb-in temen sebenarnya iya cuman enggak juga kalau kalian kalau kalian sadar sekarang kan disini paragon level kita adalah Sorry kita server paragon levelnya itu 10 ya bisa server nah dengan server paragon 10 itu kalian yang baru yang levelnya masih kecil apalagi level 1 itu kalian bakal dapat xp berkali-kali lipat 330 persennya satu apa 200 persen lebih dengan kalau kalian baru naik level 60 disitu kalian bisa manfaatin dengan begini guys bisa level 58an mungkin ya ini salah satu triknya ya kalian klaim BP kalian kalian klaim battle pas kalian saat kalian udah paragon satu itu salah satu caranya kalian udah naik paragon dan kalian dapat bonus xp-nya disitu baru kalian mencet battle pasnya itu salah satu juga dimanfaatkan oleh para veteran saat misalnya saya nih saya kan xp-nya cuman 10% dari kalian dapat kalau kalian dapat xp dari monster 1000 gitu saya cuman dapat 100 nah ini itu kalau misalnya kalian tungguin besoknya ya jadi misalnya riset itu kan disini jam 2 jam 2 malam itu kalian bakal riset server nah paragon level itu itu bakal naik dan biasanya dari 10% penalti itu kalian bakal naik jadi 20% penalti disitulah saatnya kalian ngeklaim battle pasnya itu guys itu salah satu yang sering di di apa ya namanya dimanfaatkan oleh para apa namanya para petrat satu lagi ini cara GB saya juga mungkin kalau kalian yang mau pindah ke operatial atau misalnya kalian yang pingin ajak komunitasnya untuk main tapi mereka nya udah ketinggalan ada salah satu cara GB ini yang bisa digunakan oleh para Sultan yaitu adalah dengan challenge rift guys nah ini challenge rift challenge saya masih 47 ya saya belum mau terlalu tryhard saya bisa kayak kayak bisa sampai 50 deh yang lain udah pada 50 soalnya saya belum nih masih nabung game guys game saya banget banget bisa tuh gimana udah sejibun-jibun oke balik ke topik jadi kalau misalnya kalian ke challenge rift dan kalian digeberin sama Sultan misalnya kalian beri baru paragon satu ya kalian paragon satu terus kalian digeberin sama Sultan di level-level yang susah kalian belum bisa lewatin 10 kan udah bisa saya sendiri ya sampai 15 sampai mungkin 50 untuk orang sultan-sultan yang sekarang di situ saat kalian dapat bonus XP dari paragon levelnya itu juga masuk ke bonus ke challenge rift guys jadi misalnya 300.000 xp-nya itu kalian bakal dapat 900.000 alias tiga kali lipat ya jadi ya di situ kalian juga bisa menanfaatin dan bisa nge-boost level dari yang paragon level kecil lebih cepat kalau kalian pingin nge-boost terus cepat-cepat 60 juga biar 60 cepet di joki sama joki yang mau nge-spam di l1 juga bisa kalian langsung aja ke challenge rift pas question udah buka level 40-an mungkin ya biar nggak terlalu beban begitu oke itu beberapa ini sorry ya notif asap kalian yang nonton nanti agak nggak bingung kali ya oke jadi sekian itu kesalahan leveling dari para newbie dan yang suka dimanfaatkan oleh para para veteran itu sekian dulu dari saya kita tutup dengan identify beberapa puluh legendary yang saya udah farming dari malam yuk bisa yuk doakan banyak escepcional guys tiga sih semoga banjir ya Bismillahirrahmanirrahim yuk bisa yuk eksepsional banyak cip 28 guys dari 28 kita dapat berapa eksepsional 123 Ayo kita target enam ya empat Hai lima Hai ke-6 ya targetnya udah gitu ya guys ya 286 lagi setuju tujuh eksepsional guys bayangin 287 itu oke banget ya satu dari empat eksepsional tapi nggak ada yang bisa dipakai udah yang sesuatu enggak ada yang bisa dipakai guys enggak ada yang lebih gede satunya kali ini ini di Paragon 30 Oke thank you semuanya sekian dari saya semoga kontennya bisa membantu kalian nanti Hai sampai ketemu lagi klik like jangan lupa subscribe untuk lebih banyak tips yang saya biasanya belum bagi-bagi Terimakasih saya masih menyimpen banyak rahasia ini kalau kalian bisa tambahin subscribernya Per seribu subscriber saya tambahin Satu rahasia Thank you Sampai ketemu lagi